Assalamualaikum sahabat-sahabatku semuanya Punya pisang kita olah seperti ini saja teman-teman Ini bisa menjadi cemilan dan ide buat jualan Tepung terigu 500 gram, tepung beras 250 gram dan tepung maizena 100 gram Kita campur menjadi satu, kemudian tambahkan gula pasir, garam, vanili, baking powder dan kuning telur Kemudian kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur ya teman-teman Untuk air masukkan sedikit demi sedikit sehingga adunan terlihat seperti ini Oke langkah berikutnya kita siapkan talenannya Punya talenannya seperti ini aman teman-teman, tidak ada yang pinjam Pisang kepok satu sisir, ini aku kupas terlebih dahulu semuanya Untuk pisang bisa-pisang raja juga teman-teman ya Setelah pisang terkelupas kita siapkan plastik, ini aku belah menjadi dua Biar lebih lebar plastiknya teman-teman Kemudian oleskan dengan margarin Kemudian kita lipat plastiknya untuk menyesuaikan panjang lebarnya pisang yang kita mau Kemudian kita tekan, nggak usah terlalu kuat, yang penting pakai perasaan Nah seperti ini hasilnya teman-teman Dan ini kita lakukan sampai pisangnya habis ya teman-teman Seperti ini hasilnya, kemudian kita sisikan terlebih dahulu Langkah berikutnya adunan yang sudah kita bikin Tambahkan 2 sendok makan Wijen hitam Kita aduk-aduk sampai merata Kalau tidak ada wijen hitam, boleh dengan wijen biasa Tidak pun juga tidak masalah teman-teman Sesuaikan selera Kemudian minat sudah panas Ini kita tenggelamkan di adunan Kurang lebih seperti ini Kemudian kita goreng satu per satu Sesuai kapasitas saja teman-teman Tidak usah perlu berdesak-desakan Nanti sumpek dan pengap Ini sudah terlihat setengah mateng Ini kita angkat ya teman-teman Karena ini nanti kita menggunakan 2 kali celup dan 2 kali goreng Jadi langkah awal semua pisang kita goreng Sampai habis Kemudian kita celupkan lagi di adunan Dan kita goreng lagi Adonannya ini mulai mengering Tambahkan sedikit air lagi ya teman-teman Biar keencernya sama seperti tadi Ini kita celup lagi yang sudah kita goreng Nah tujuannya itu supaya nanti ada double lapisan Bisa kita isi coklat di tengahnya ya teman-teman Kemudian ini kita goreng lagi Sampai nanti warnanya kecoklatan ya teman-teman Mau digoreng setengah kering atau kering Silahkan kalau saya pasti saya goreng kering teman-teman Jadi ada crispy-crispinya Dan di dalam ada lembut pisangnya Beuh Ini pisang sudah warna kecoklatan Pisang crispy siap Kita angkat Goreng lagi pisang semuanya sampai habis Dari suaranya sudah begitu menggoda teman-teman Dan seperti ini hasilnya Ini dimakan begini saja sudah gurih teman-teman Aku ini menggunakan botol kecap Dan ini aku isi susu kental manis Supaya nanti mudah untuk memasukkannya teman-teman Belah ujungnya Biar ada space lubang untuk masuk Kemudian kita masukkan susunya atau coklatnya Seperti ini teman-teman Isi semua dengan susu coklatnya Sampai penuh Kemudian biar lebih menarik Kita tambahkan lagi coklat di atasnya Seperti ini Kita tekan keluar seperti ini teman-teman Anak-anak pasti pada suka ini Bismillahirrahmanirrahim Ini yang tidak suka susu coklat Bisa dimakan begini saja ya teman-teman Dan yang suka pedas Bisa dimakan dengan saus sambal Setelah dicoba Pasti rasanya Mantap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!